Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Erlangga Hartarto, mengungkapkan tiga aspek yang menjadi kunci dalam menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional sepanjang 2021. Erlangga menyebutkan, kunci pertama adalah dengan melanjutkan Program Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN sebagai instrumen utama mendongkrak perekonomian pada 2021. Realisasi Program PEN hingga 30 April 2021 telah mencapai Rp155,63 triliun atau 22,3 persen dengan porsi terbesar berada pada Program Perlindungan Sosial sebesar Rp49,07 triliun. Kunci kedua adalah percepatan vaksinasi yang diberikan secara gratis untuk mencapai herd immunity dari 181,55 juta penduduk untuk memulihkan kepercayaan masyarakat dalam melakukan konsumsi. Kunci ketiga adalah pemerintah akan terus melanjutkan insentif atas sektor strategis dan beberapa skema insentif lainnya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi triwulan 2 2021 agar tumbuh lebih tinggi. Insentif tersebut meliputi relaksasi PPNBM, yaitu ditanggung pemerintah untuk industri otomotif, PPN DTP untuk sektor properti atau perumahan, dan relaksasi kebijakan restrukturisasi kredit perbankan. Kemudian perluasan penjaminan kredit korporasi berdasarkan PMK 32 2021, melanjutkan Program Kartu Prakerja dan mengoptimalkan pemanfaatan kawasan ekonomi khusus atau KEK. Selanjutnya dukungan bagi sektor hotel, restoran, atau cafe melalui restrukturisasi kredit dan penjaminan kredit, subsidi bunga untuk UMK, baik KUR dan non-KUR, serta penambahan plafon KUR 2021 dari Rp253 triliun menjadi Rp285 triliun.